Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara mengurutkan pecahan desimal Mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar Begitu pula sebaliknya diurutkan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil Silahkan disimak videonya Namun sebelumnya Jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasannya Kita mulai dari cara untuk membaca pecahan desimal Silahkan disimak Ini sangat penting untuk diketahui Untuk memudahkan nanti mengurutkan pecahan desimal Dari terkecil hingga terbesar Ataupun sebaliknya Kita mulai dari yang pertama Ini dibaca dengan 0,7 Kemudian perhatikan yang kedua Ini kita baca dengan 0,18 Bukan 0,1 Jadi untuk bilangan desimal Jadi untuk bilangan desimal Untuk angka di belakang koma Kita baca seperti biasa Jadi ini dibacanya 0,18 Bukan 0,18 Kemudian yang ketiga Ini kita baca dengan 0,130 Bukan 0,130 Dari ketiga pecahan di atas Yang manakah Yang merupakan pecahan desimal yang terkecil 0,7 0,18 Ataukah 0,130 Jadi untuk melihat Yang manakah Yang paling kecil Kita lihat pertama Dari angka yang paling depan Atau dari angka satuannya Angka satuannya disini adalah Sama-sama angka 0 Karena satuannya Sama-sama 0 Selanjutnya kita lihat Angka di belakang koma Kita perhatikan Untuk yang pertama Di belakang koma Angka 7 Kemudian yang kedua Di belakang koma Angka 1 Selanjutnya Di belakang koma Adalah angka 1 Nah perhatikan disini Ada dua angka satu Sama-sama satu 1,8 Ataukah 1,30 Kita perhatikan Kemudian angka yang kedua Angka kedua Di belakang koma Nah disini Angka kedua Adalah angka 8 Sedangkan yang disini Angka kedua Adalah angka 3 Berarti yang lebih kecil Adalah angka 3 ini Maka dari keseluruhan ini Yang merupakan Desimal yang terkecil Adalah 0,130 Selanjutnya Dari pecahan di atas Yang manakah Yang merupakan Pecahan yang terbesar Tadi kita sudah perhatikan Dari angka satuannya Sama-sama 0 Maka selanjutnya Kita perhatikan Dari angka yang ada Di belakang koma Yang mana yang paling besar Disini angka 7 Kemudian angka 1 Dan angka 1 Dari ketiga angka tersebut Di atas Yang paling besar Adalah 7 Maka Pecahan desimal Yang terbesarnya Adalah 0,7 Nah ini cara Pembahasan awal Untuk memudahkan Nanti Mengurutkan Beberapa pecahan desimal Dari yang terkecil Keterbesar Ataupun sebaliknya Kita masuk ke contoh soal Kita mulai Dari yang pertama Yaitu Mengurutkan Pecahan desimal Dari yang terkecil Hingga yang terbesar Soal yang pertama Sudah ada Dituliskan disini Yaitu 0,3 0,17 0,94 0,74 Dan 0,13 Kita akan mulai Urutkan Perhatikan Mulai dari Yang terkecil Maka kita lihat Dari satuannya Pertama kali Disini 0,0,0,0 Dan 0 juga Maka disini Satuannya Semuanya Sama-sama 0 Karena Sama-sama 0 Maka Selanjutnya Kita perhatikan Angka Yang terdapat Di belakang Koma Di belakang Koma Disini ada 3 Kemudian Ada 1 9 7 Dan 1 Maka Angka Yang paling Kecil Di belakang Koma Adalah Ini 0,17 Dan 0,13 Sama-sama 1 Karena Sama-sama 1 Maka Sekarang Kita perhatikan Angka Selanjutnya Di belakang Angka Tersebut Di belakang Angka 1 Terdapat Angka 7 Kemudian Ini Di belakang Angka 1 Terdapat Angka 3 Antara 7 Dan 3 Yang paling Kecil Adalah Angka 3 Maka Urutan Yang terkecil Yang pertama Adalah 0,13 Selanjutnya Diikuti Dengan 0,17 Sudah Selesai 2 Angka Selanjutnya Kita perhatikan Di sini Di belakang Angka 3 Kemudian Angka 9 Dan Selanjutnya Angka 7 Maka Manakah Yang paling Kecil Dari Ketiganya Tentu Yang paling Kecil Adalah 3 Sehingga Angka Berikutnya Adalah 0,3 0,3 Sudah Selesai Sekarang Tersisa 0,94 Dan 0,74 Perhatikan Angka Di belakang Koma Keduanya Di sini 0,9 Dan Di sini 0,7 Yang paling Kecil Adalah Angka 7 Maka Angka Berikutnya Adalah 0,74 Dan Yang terakhir Adalah 0,94 Selanjutnya Kita masuk Ke contoh Yang kedua Perhatikan Soalnya Sudah Ada Kita Mulai Urutkan Dari Yang terkecil Kita Perhatikan Yang pertama Yaitu Satuannya Atau Angka Yang berada Di depan Di sini Angka Yang paling Depan Adalah 0 Kemudian Ini Juga 0 Selanjutnya 1 Berikutnya Juga 1 Dan Yang terakhir Adalah 0 Dari Keseluruhan Angka Yang paling Kecil Adalah Angka 0 Ada Angka 1 Berarti Ini Sudah Besar Ada 3 Angka 0 Dalam Pecahan Desimal Tersebut Kita Perhatikan Ketiganya Yang bertanda Kuning Perhatikan Angka Di belakang Koma Di sini Di belakang Koma 7 Kemudian Ini 2 Dan Yang terakhir Adalah 6 Dari Ketiganya Yang paling Kecil Tentunya Adalah 2 0 25 Maka Kita Tuliskan Yang paling Kecil Adalah 0 25 Selanjutnya Tersisa 0 7 Dan 0 6 Kita Perhatikan Di belakang Komanya Ini 7 Dan Ini Di belakang Komanya Adalah 6 Maka Yang paling Kecil Adalah 6 Sehingga Urutan Berikutnya Adalah 0 64 Dan Yang terakhir Adalah 0 7 Nah Sekarang Tersisa 1 32 Dan 1 0 8 Ini Angkanya Sama Sama 1 Satuannya Sama Sama 1 Maka Kita Perhatikan Angka Yang ada Di belakang Koma Kedua Desimal Tersebut Untuk Yang pertama Di belakang Koma Adalah Angka 3 Selanjutnya Yang kedua Di belakang Koma Adalah Angka 0 Maka Yang paling Kecil Adalah 0 Sehingga Urutannya Menjadi 1,08 Dan Sisanya Yang terakhir Adalah 1,32 Nah Ini Urutannya Dari Yang terkecil Hingga Yang terbesar Selanjutnya Kita Masuk Ke bagian Kedua Yaitu Mengurutkan Pecahan Desimal Dari Yang terbesar Kita Mulai Dari Soal Yang pertama Disini Sudah Ada Soalnya Ya Kita Akan Urutkan Dari Yang Terbesar Berarti Kita Lihat Angka Yang Terbesarnya Kita Lihat Dari Angka Satuan Pertama Terlebih Dahulu Angka Angka Satu 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 Kemudian Yang kedua Nol Selanjutnya Tiga Kemudian Nol Dan Yang terakhir Adalah Satu Perhatikan Angka Yang paling Besar Di depannya Atau Satuannya Angka Yang terbesar Satuannya Adalah Ini Yaitu 3,1 3,1 Sudah Selesai Selanjutnya Kita Perhatikan Angka Yang Berikutnya Kita Perhatikan Satu Ada Dua Nah Disini Sama Sama Satu Maka Kita Perhatikan Angka Di Belakang Koma Angka Di Belakang Koma Disini Angka Satu Kemudian Yang kedua Di Belakang Koma Juga Angka Satu Karena Sama Angka Satu Maka Kita Perhatikan Angka Selanjutnya Disini Di Belakang Angka Satu Adalah Angka Delapan Kemudian Untuk Yang kedua Di Belakang Koma Adalah Angka Dua Berarti Yang Lebih Besar Mana Angka Delapan Atau Angka Dua Yang Paling Besar Adalah Angka Delapan Maka Disini Urutan Selanjutnya Adalah Satu Koma Satu Delapan Dan Diikuti Oleh Satu Koma Satu Dua Nah Sekarang Tersisa Yaitu 0 Koma Satu Lima Dan 0 Koma Satu Tujuh Dua Kita Perhatikan Sama Sama Angka Nol Di Depannya Selanjutnya Perhatikan Angka Di Belakang Koma Di Belakang Koma Di Sini Satu Di Sini Juga Satu Maka Kita Perhatikan Kemudian Angka Di Belakang Satu Di Sini Di Belakang Satu Adalah Angka Lima Kemudian Yang Kedua Di Belakang Koma Adalah Angka Tujuh Yang Manakah Yang Paling Besar Maka Yang Paling Besar Adalah Angka Tujuh Sehingga Disini Urutan Selanjutnya Adalah 0,172 Kemudian Yang Terakhir Adalah 0,15 Contoh Yang Terakhir Disini Sudah Ada Soalnya Kita Perhatikan Dan Kita Akan Mulai Urutkan Dimulai Dari Angka Yang Paling Besar Kita Perhatikan Satuannya Satuannya Disini Adalah Tujuh Kemudian Delapan Lima Lima Dan Tujuh Perhatikan Dari Semuanya Yang Paling Besar Adalah Angka Delapan Maka Disini Diawali Dengan Delapan Koma Dua Lima Yang Paling Besar Delapan Koma Dua Sudah Selesai Selanjutnya Kita Perhatikan Angka Di bawah Delapan Disini Ada Angka Tujuh Sama Sama Tujuh Keduanya Kita Perhatikan Angka Di belakang Koma Di belakang Koma Disini Dua Dan Disini Di belakang Koma Adalah Satu Maka Antara Dua Dan Satu Yang Paling Besar Adalah Dua Maka Urutan Berikutnya Adalah Tujuh Koma Dua Selanjutnya Diikuti Oleh Tujuh Koma Tujuh Maka Maka Lebih Besar Adalah 6 Sehingga Urutan Berikutnya Adalah 5,64 Dan Yang Terakhir Diikuti Oleh 5,48 Demikian Pembahasan Kita Cara Mengurutkan Pecahan Desimal Mulai Dari Yang Terkecil Hingga Terbesar Ataupun Sebaliknya Mudah Mudah Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai